Sementara itu di stasiun Bekasi Jawa Barat pada Senin pagi ini terpantau ramai namun tidak ada antrean panjang seperti yang terjadi pada awal pekan hari pertama bekerja. Masih banyaknya karyawan yang harus bekerja di kantor membuat stasiun Bekasi tetap padat. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta. Stasiun Bekasi terpantau ramai namun tidak ada antrean panjang seperti hari Senin biasanya. Protokol kesehatan di stasiun Bekasi juga semakin diperketat. Petugas gabungan dari TNI dan Polri serta petugas keamanan stasiun terus mengimbau warga menggunakan masker dua lapis. Selain penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh serta pengaturan jaga jarak juga masih diberlakukan. Sejumlah penumpang KRL komuter lain menyatakan masih beraktifitas lantaran sistem kerja work from home atau WFH diberlakukan secara bergantian. Ada banyak, tapi kan sudah setiap hari WFH, jadi ada jatuhannya skedulnya sendiri, seminggu tiga atau empat pagi. Yang ini sih ya, jualan susu gitu, kata reak distributer susu. Oh, distributer susu, memang harus masuk ya? Iya, tetap ada yang WFH juga. Kebetulan saya masuk. Selama PSBB Total DKI Jakarta, ada beberapa aturan yang diberlakukan PT KCI, diantaranya pengaturan jam operasional mulai pukul 4 pagi sampai pukul 21 malam. Jumlah kapasitas dalam gerbong kereta maksimal 74 orang. Lansianya diperkenankan naik kereta di luar jam sibuk, yaitu pukul 10 hingga 2 siang. Balita juga dilarang naik KRL. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.